Dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW Terjemahnya seperti ini Ustaz Dengarkanlah apakah kalian telah mendengar Bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin Siapa yang masuk kepada mereka Lalu membenarkan kedustaan mereka Dan menyokong kezaliman mereka Maka dia bukan golonganku Aku juga bukan golongannya Dia juga tidak akan menemuiku di Telaga Katanya ini adalah hadis riwayat Tirmizi Nasai dan Al-Hakim Dan ini juga saya akan membantah dakwah Yang notabene-nya dilabelin salafi Ustaz Yang melarang berdemo Atau melawan kepada pemerintah Dan juga ungkapan ini juga lahir Dari status dari Mujahid-Mujahid keyboard Ustaz yang ada di media sosial Kalau kezaliman itu bisa Dihadapi hanya dengan berdoa saja Katanya Ustaz Rasulullah itu kan doanya paling makbul Ustaz Tetapi Rasul kan berperang Dan itu jauh lebih Dahsyat katanya Ustaz Tidak bisa dengan berdoa saja Kita harus turun Kita setuju itu Kalau hanya cukup dengan berdoa Nabi tak kebijakan dia Tidak Ustaz Betul Ini seperti apa Ustaz Cuma yang pertama Harus dibetulkan dulu Redaksi hadisnya tadi Taip Karena hadis sendiri Di Apa istilahnya Di Di distorsi Tidak lengkap Nukilannya Jadi ketika hadis Tak lengkap Tentu pemahaman kita Kepadanya juga Tak Komplit Hadis itu Dikadakan oleh Imam At-Tabarani Dikadakan juga oleh Al-Hakim Dan Seperti itu Dikadakan oleh Imam Ahmad Dan sadatnya Sahih Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Mengatakan Ismau Hal Tasma'al Samiatum Saya kunu Baadi Umara Faman Dakhala Alayhim Fasaddaqahum Bikazibihim Wa anahum Ala Dhulmihim Falaysa Minni Walastu Minhu Walaysa Biwaridin Alayyah Hawdi Kan hanya sampai disitu Dinukil Pada sambungannya Masih ada Wa man lam Yadkhul Alayhim Wa lam Yu'inhum Ala Dhulmihim Wa lam Yusaddiqhum Bikazibihim Fahuwa Minni Wa anamin Huwa Waridun Alayyah Hawdi Ini redaksi Komplitnya Redaksinya Tak sempurna Makanya Pemahamannya Juga Tak sempurna Maka Salah satu Ciri Ahlul Ahwa Pengikut Hawa Nafsu Memotong Motong Memotong Ayat Memotong Motong Hadis Akhirnya Pemahamannya Timpang Terjemahkan Nabi Alayhissalat Wasallam Katakan Ya Dalam hadis itu Hadisnya Kalau tidak salah Dari Abu Umamah Apuan Dari Ka'bin Ujrah Ka'bin Ujrah Dia menceritakan Kami Pernah Bersama Nabi Sallallahu Sallam Sembilan Orang Lima Dari Kalangan Ajam Empat Dari Kalangan Arab Atau Sebaliknya Lalu Nabi Sallallahu Sallam Berkata Isma'u Amas Semi'atum Lalu Menyebutkan Hadis Tadi Dengarkan Kalian sudah Dengar Tidak Saya Sayakunu Ba'di Umara Akan Ada Setelahku Amir Amir Karena Yang ada Kan setelah Nabi Khilafah Khalifah Besok Akan ada Amir Amir Raja Umara Siapa Yang Masuk Kepada Mereka Masuk Di Lingkungan Mereka Lalu Membenarkan Dusta Dusta Mereka Kemudian Dan Membantu Kezaliman Mereka Membantu Mereka Berbuat Zalim Mereka Tak Termasuk Golonganku Dan Mereka Aku Tidak Masuk Golongan Mereka Orang Ini Di Akhirat Tak Akan Masuk Atau Tidak Akan Dapat Minum Dari Telagak Ma'asyurah Kiram Di Rahmati Allah Ini Sambungannya Siapa Yang Masuk Ke Lingkungan Mereka Walam Yusaddiq Bikazihim Dan Tidak Membenarkan Dusta Mereka Walam Yusaddiq Zalim Dan Tidak Membantu Kezaliman Mereka Pahuwa Minni Wa Anamin Hu Ini Orang Masih Golonganku Dan Aku Masuk Golongannya Dan Akan Dapat Minum Nanti Di Telagak Nah Sekarang Itu Pilih Berarti Redaksinya Sedikit Itu Dibuang Jadi Akhirnya Pemahamannya Terpotong Padahal Sebenarnya Tanpa Keterangan Nabi pun Kita Sudah Jelas Makan Kan Siapa Yang Masuk Kalau Entah Masuk Kena Makanya Kan Bahasanya Kan Provokatif Ini Selalu Disimpan Dan Tanda Dibicarakan Oleh Orang Orang Yang Orang Orang Yang Dalam Tanda Petik Salafi Dan Sebagainya Masih Kiram Hadis Itu Ada Yang Yang Memang Setiap Hari Jadi Konsumsi Orang Ada Hadis Yang Tidak Setiap Hari Jadi Kalau Tidak Terbaca Bukan Berarti Tidak Dibaca Tapi Belum Dikeluarkan Tapi Karena Antum Sudah Keluarkan Dikeluarkan Ternyata Antum Memotong Babat TV Sunnah Belajar Agama Baru Adi